Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kali ini kita akan melakukan praktikum reaksi asetilasi pembuatan aspirin Tujuan pada percobaan kali ini yaitu untuk memahami reaksi asetilasi pembuatan aspirin dari asam salisilat dan asam asetat anhidrid Alat dan bahan pada percobaan kali ini Selanjutnya ada cara kerja Pada percobaan 4.1 yaitu pembuatan aspirin Yang pertama kita timbang 5 gram asam salisilat kering Setelah itu kita juga mengambil 9 ml asam asetat anhidrid Dan kita masukkan ke dalam asam salisilat kering Secara perlahan dan kita aduk Setelah diaduk kita tambahkan 5 tetes asam sulfat pekat Kedalam gelas beker yang dilakukan pada lemari asam Dan diaduk kembali Setelah itu dipanaskan campuran Pada suhu 50-60 derajat celcius Sambil diaduk selama 15 menit Setelah itu didinginkan campuran Selanjutnya ditambahkan air sebanyak 75 ml diaduk Sampai semua larutan tercampur Setelah dilakukan pengadukan Nanti akan dilakukan penyaringan menggunakan corong batnir Nah, menggunakan corong batnir ini Akan mendapatkan filtrat dan residunya Dari penyaringan ini akan didapatkan aspirin yang belum murni Atau kristal Selanjutnya dilakukan pengovenan Agar kristal yang didapatkan Kering Dan ini merupakan masa kertas saring kosong Dan ini merupakan masa kertas saring plus kristal yang didapatkan 4.2 pemurnian kristal aspirin Ini akan dibagi menjadi 3 sama rata Lalu 4.2.1 itu pemuringan menggunakan etanol air Nah, ini teman-teman dapat melihat kristal aspirin yang belum murni yang akan digunakan Selanjutnya akan ada pemanasan air terlebih dahulu Yang diambil 37 ml air panas Dan diambil 15 ml alkohol Dan dicampurkan ke dalam kristal aspirin yang belum murni tadi Lalu diaduk hingga sempurna Lalu didinginkan kembali Lalu dilakukan penyaringan Dan dikeringkan kembali Selanjutnya 4.2.2 pemurnian dengan NHCO3 Jadi disini kristal aspirin yang belum murni Yang diambil 1,7 gram Lalu ditambahkan 25 ml larutan NHCO3 yang jenuh Lalu Setelah penambahan Itu dilakukan pengaduan reaksi secara sempurna Setelah itu dilakukan penyaringan menggunakan corong bat senir Dan disini akan diambil filtratnya Di tempat yang lain dibuat campuran 3,5 ml HCL pekat Dengan 10 ml air yang dilakukan di dalam lemari asam Dimasukkan HCL pekat dan 10 ml air Lalu kita tuangkan filtrat secara hati-hati ke dalam larutan HCL Sambil diaduk Nah ini teman-teman dapat melihat Adanya aspirin yang akan mengendap pada glass beggar tersebut Setelah ini dilakukan pendinginan campuran menggunakan penangas air es Lalu disaring padatan dengan corong bat senir Lalu dicuci kristal menggunakan air es Selanjutnya dilarutkan kristal dalam benzina Sedikit mungkin dalam benzina yang panas Setelah itu dilakukan pengadukan Lalu dilakukan penyaringan Lalu didiamkan filtrat pada suhu kamar Sehingga aspirin ini akan mengkristal Teman-teman dapat melihat ini merupakan kertas saring kosong yang digunakan Dan ini merupakan hasil kristalisasi dan kertas saring Selanjutnya dilakukan analisis hasil Untuk aspirin yang murni ditambahkan alkohol dan feriklorida Diambil sedikit kristal dari langkah 4.1, 4.2.1, dan 4.2.2 Nah itu teman-teman akan dilakukan sesuai dengan prosedur Yaitu ditambahkan alkohol dan ditambahkan FHL3 Dan teman-teman dapat melihat 4.1 Dapatkan jelas seperti berikut Dan 4.2.1 Lalu selanjutnya ada 4.2.2 Oke sekian terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb